Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku, Ambio Novita Di video kali ini, aku bakal curhat-curhatan sama kamu semuanya Tapi bukan masalah perskincare-an ataupun kosmetik Apalagi masalah percintaan Di sini aku bakal curhat soal lampu Jadi kemarin aku tuh baru belanja bulanan Dan aku memasukkan lampu sebagai belanjaan aku Nah karena seperti yang teman-teman tau di video yang Set filming low budget Itu kan lampu aku udah ruksak parah ya Teman-teman harus butuh ganti Jadi aku beli aja Terus waktu aku lagi cari-cari lampu gitu Aku mengakali cari lampunya itu dengan keyword lampu belajar Jadi karena lampu belajar itu pasti harganya lebih murah Dibandingin kalau misalnya kita beli lampu dengan keyword ring light gitu kan Dan akhirnya keluar lah si lampu itu Dan aku mendapatkan berbagai macam varian lampu Dengan harga yang memang under 100k Dan aku mendapatkan harga yang kayak termurah gitu Dibandingin yang under 100k lainnya So here I am with the lamp Jadi ini dia lampunya Jadi aku dapet lampu meja seri Ini tuh mereknya dari funstar Aku suka banget karena dia tuh harganya murah di bawah 100 ribu Nanti harganya aku cantumkan Dan terus aku tuh suka banget sama klaimnya Ada hemat energi lingkungan Terus super bright Tinggi kuat hidup panjang Nah jadi dia itu adalah klaimnya LED super terang Terus dia itu bisa dipakai buat kayak di meja gitu Tapi bentukannya tuh seperti ini Nah jadi dia itu Lumayan tinggi ya teman-teman Kalau misalnya buat lampu wajah-wajah ini Untuk misalnya kita bikin tutorial Terus dia juga bisa dibawa kemana-mana Karena dia bisa ditilap Nah seperti ini tampilannya bisa ditilap-tilap gitu Nah by the way kemarin aku tuh beli 3 gitu Aku udah sebutin belum Karena kalap ya langsung beli 3 Nah seperti ini Nah dengan harapan seperti itu Aku menjadi Aku harus beli Aku harus memilikinya Dan ketika aku memesannya Terus aku menunggunya Nggak selang beberapa lama Cuma sekitar 2 hari Udah sampai Dan itu menjadi poin tersenang aku Dengan lampu ini Selain harganya murah Dia juga datangnya cepat Terima kasih banyak Aku beli ini tuh di Sopi Oke Dan apa yang membuat aku menjadi patah hati Jadi yang bikin aku patah hati Ketika aku tahu Dan penampakannya seperti ini Nah Teman-teman mungkin sudah menyangka Dengan adanya si ini Patah hatinya itu di sebelah mana Jadi dia itu tetap harus tercolok Nah Jadi kalau misalnya Teman-teman menggunakannya ini Tidak tercolok Itu dia tidak akan hidup Tapi yang bikin aku agak Rempong ya Kenapa dia tuh harus dicolokin Tapi harus ada baterainya Oke jadi kita akan mulai Untuk perbandingannya Ini adalah lampu Yang aku nggak isi baterai Jadi si baterainya tuh kosong Nah ini baterainya kosong Tapi dia itu tertancap pada Aku masukin Aku colokin Kesini Ke laptop Nah dia nyala kan Nah dia nyala Ukuran keterangannya juga Dia tuh bisa dioptimalkan Tiga lampu sekaligus gitu Sini sayang kamu jangan pemalu Aku lagi review Nah Oke jadi dia itu tingkat Keterangannya tuh Ini mati ya Ini terang satu Terang dua Terang tiga Nah jadi Sampai tiga keterangan gitu Terus kita bakal Beralih kepada Dia yang udah aku isi Batu baterainya Nah ini Tapi tetep Dia nggak bisa hidup Tombol ini Dia nggak berfungsi Kalau misalnya Nggak sambil dicolokin Tapi kalau sambil dicolokin Itu berfungsi Semoga kalian mengerti ya Apa yang aku maksud Itu ya inti patah hati aku Dan yang aku sadari Jadi baru aku sadari Ternyata Ini nggak ada Manual booknya gitu Seperti itu Ya bye Nah jadi seperti itu Yang bikin aku patah hati Dari lampu ini Dengan Sejuta harapan Yang sudah aku harapkan Kepadanya Karena dia tuh Sumpah super duper praktis banget Bisa dibawa kemana pun Aku pergi Tadinya kan aku seperti itu Tapi ternyata dia tetep Harus ada Sambil nyolok Atau sambil ngecharge gitu Aku juga sebenernya udah Chat sama pedagangnya Aku nanya Ini tuh harus sambil ngecharge terus Apa gimana Soalnya kalau misalnya Si chargerannya dicabut Padahal udah aku pasangin batu baterai Tetep aja dia mati gitu Terus Buat apa aku beli batu baterai Tapi belum ada balasan Tapi yaudah nggak apa-apa Jadi Kisah berhikmah aja Kalau misalnya teman-teman Mau beli jenis lampu seperti ini Dengan harga yang Murah Coba tanyain Itu harus sambil ngecharge Terus Atau Dia ada batu baterainya Seperti itu So buat teman-teman Itu dia cerita Patah hati aku Membeli lampu ini Tapi nggak super duper patah hati sih Cuman kayak Yaudah lah Gitu kan Semoga Ini menjadi hikmah tersendiri Buat kita semua Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.